wow kadim ini rame banget ini pasti yang lagi kira nih guys semua sekarang kita lagi ada di daerah matmawati yes dan ini adalah surganya bener banget bener banget tuh kadim ngantrinya panjang banget parah berapa antrian ini 50 50 musik wow langsung aja yuk kita langsung pertama panasin dulu sedikit minyak lanjut kita masukkan potongan daging bawang bombay paprika kasih sedikit pecap manis dan gosreng gosreng dan siap kita plating nah yang ini nih guys menu paling laris di Sopo Ngiro apalagi kalau bukan chicken katsu pertama kita balurkan ayam filet dengan tepung terigu lanjut balur pakai telur nah supaya makin krio kita bolak-balik ayamnya di atas tepung roti tinggal tenggelam kan deh di minyak panas kayak gini kalau udah kecoklatan langsung angkat potong-potong dan sajikan dengan salad di atas piring ya duh pasti juara banget sih ini rasanya hai guys welcome back to bikin leper saya masih lagi kembali dan juga ke syahana yes mas dim go kita lagi di tempat yang lagi viral banget nih saat ini tau nggak? ini lagi di vakuasi namanya Sopo Ngiro kan dan ini Sopo Ngiro nih ngantrinya gila banget parah duduk di sini di belakang kita sudah berapa jam mas? sudah berapa jam tadi antrinya? 2 jam 2 jam loh nggak bohong kan? beneran bener kan? ini ngantri 2 jam untuk bisa makan di sini oke nah pertama nih kak kita mau coba beef yakiniku di restoran mewah ini harganya udah bisa ratusan ribu iya kan? tapi di sini semuanya serba ekonomis yes makanya kita cobain nih cobain Bismillahirrohmanirrohim enggak 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 parah empuk loh dagingnya banget tebal-tebal juga dagingnya ini kayak diprank gua kayak gini tapi rasanya bintang lima serius nih dagingnya guys dagingnya pake bopoomkai sama paprika persis banget kayak di restoran-restoran Jepang gitu persis sampe bumunya bener-bener mirip banget iya dan empuk gokil sih gokil udah liat ya cocol ke mayonaise dia ini enggak lengkap kalau enggak pake nasi nih guys kalau aku mau makannya gini taruh di atas nasi terus taruh ini kayak salat oke yuk dimakan pake nasi kayak gini nih wuuuh meresahkan abis definisi harga kaki lima dan rasa bintang lima guys ditambah nasi kayak gini dijamin enggak bisa nolak guys nah ini sekarang kita mau cobain chicken teriyaki jadi ini ayamnya ditepungin dan dibumbuin dengan saus teriyaki hadir lagi mayonaise disini juga dengan kol-kol dan itu KOL-KOL nya ya lengkap ala-ala restoran Jepang betul yes saya coba ini ya gila enak loh ayamnya yang udah diseram pake saus teriyaki rasanya bener-bener gurih dan candu banget ini 20 ribuan berapa adanya? 20 ribuan 30 ribu an doang loh gila surprisingly buat harga segitu ini serius kan? boleh banget parah yui ayamnya juga sebenernya gede-gede banget lihat dong 30 ribu segini ayamnya nah dan gede-gede banget potongannya parah wow enak saus teriyaki nya juga enak banget waaak wuuuh nah saya mau coba pake ebitempura wuuuh ini bagus loh dia gue bikinnya wuuuh kenalan gue oh gede banget aku coba ke saus tempuranya kepalanya kita sih mikirkan dulu wuuuh gurih banget crunchy nya guys bener banget mas Dim rasanya fantastis dan harganya juga gak bikin kantong bolong gede banget nah jadi sih buat warung tenda gitu boleh loh dan menurut gue pribadi ini approve 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 ah wuuuh gua sih rela banget antri kalo harganya semurah ini dan rasanya seenak ini i'm here to do my thing who knows what tomorrow brings terakhir ini ada chicken katsu ya chicken katsu dan ebi katsu oke let's go let's go chicken katsu nya kita hap bismillahirrahmanirrahim wow tepungnya bagus banget hmmm tujuh crispy banget crispy di luar tapi lembut banget dalamnya hmmm porsinya untuk harganya cengli oke nah ini sausnya nih ya jadi si saus katsu nya udah disebor sama mereka harusnya kayak teriaki sih ya iya ayamnya juga gak pelit sama sekali juara fix no the butt nah terakhir kita akan coba si ebi katsu jadi kan kalo katsu itu pake tepung roti hmmm tepungnya bener-bener gold ya kita cocol lagi buat yang udah penasaran pengen tau kita makan makanan endul ini dimana cus langsung meluncur follow dan kepoin instagram at bikin lapertrans tv semua info lengkapnya ada disana pokoknya gak bakal nyesel deh kepoin instagram bikin lapertrans tv guys guys jangan kemana-mana dulu ya Anwar B.A.B. dan Adio Vili bakalan bikin lapert kalian nih dengan mie ayam jamur legendaris di Petamburan Jakarta Pusat tetep stay tune ya di bikin lapert lapertrus da hai 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 Terima kasih.